ya kembali ke belajar Java di bab2 menyiapkan komputer untuk belajarnya nah disini kita mau install IDA yang include compiler dan gvm nya disini disuruh download ke situs Jetbrand ID download download versi free nya yang community edition download sesuai sistem operasi dan proses installnya jika ada opsi jangan terlalu dipikirkan tinggal diklik-klik aja default kita coba download ke IDA nya ya disini katanya tinggal download versi community nya ini ada 600 meganya karena saya udah pernah download saya close dulu aja kita coba install Oh ini udah muncul next defaultnya ke program files next default default aja next install udah instalasi next nah disini jalankan aplikasi nanti ada kotak dialog selamat datang ya untuk buat proyek baru sebuah aplikasi Java dapat terdiri dari beberapa file termasuk file kode file gambar file data petunjuk instalasi dan lain-lain dengan Intel lijeid Anda mengalami file aplikasi dengan menggabungkannya dalam satu proyek jadi sistemnya proyek ya kalau interline ID jadi sebuah proyek untuk berjaga-jaga dibuat sebuah proyek karena untuk berjaga-jaga jika aplikasi tersebut berkembang menjadi lusinan atau batu bahkan ratusan file file nya ya kita lanjut disini jalankan aplikasi pilih entry Oh ya java pilih java dan di proyek SDK nya software development kit download SDK versi terbaru install JDK download kalau belum ada jika jika kalau sudah ada juga pilih oracle open JDK rekomendasinya pilihan lain opsional ya pilih versi java atau lebih tinggi lalu download kita coba kembali lagi ya kita coba RUN nya nah disini ada perjanjian license nya coba perbesar confirm untuk data sharing saya download saja ini versi nah ini udah muncul selamat datang ya new project sesuai petunjuk nah disini pilih java nah disini ada versi javanya disini udah ada ke detek saya pernah nginstal versi delapan ya kita coba versi yang lain klik download nah ini ada oh ini versi terbaru ini 17 kita klik aja 17 lokasinya di disini ya dia di Hayden kayaknya kita download pendor nya ini ada pilihannya tapi rekomendasinya pilih oracle open java ya kita download nah ini proses unfucking ya ini udah nah ini open jtk nya udah kita ke install ya kita pilih yang open jtk lalu pilih java open jtk lalu kita next aja sesuai petunjuk nah disini eh create project from template kita cek this aja buat template nya sesuai petunjuk tinggal next nah disini kasih nama projectnya ya disini kita coba kita kosongkan ya build ininya kita coba kita ikutin contoh aja finish nah disini telah terbuka ya eh apa jendelanya Intel IDE disini close aja di sini disebutkan nah ini paket base ya paket adalah grup dari satu atau lebih file kode yaitu seperti folder ya nantinya ada ada paket paket kode yaitu seperti beberapa paket atau folder lanjut nah ini jendela utamanya dari java ya disini bisa lihat ini project tool button disini project tool Windows nya ini run button nya buat eksekusi program disini buat editor ketikan script kode java nya ini status bar nya kita coba lihat di aplikasinya hampir sama ya nah misalnya ada beberapa file java di source code nya ya nah ini kita kalau klik run nanti dia akan run file main.java yang paling awal kalau kita mau file java tertentu tinggal klik kanan run file java itu gitu jadi kita coba disini disini misalnya kita nah ini biasanya kalau kita klik run disini udah ada defaultnya karena kita klik template tadi jadi misalnya disini ada baru beberapa file java misalnya 1 2 copy misalnya disini kurang 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 Wow udah otomatis kita enter langsung nah ini nanti ada simbol file run ya jadi kita bisa pilih file mau ngetes file java yang tertentu kita klik salah satu file nya klik kanan klik kanan lalu run nah disini kita lanjut nah disini ada list ID java lainnya yaitu Eclipse atau netbin yang biasa dipakai oleh pengembang java profesional dan bluji dokter java green food cek kreator jadeveloper dan jikrash biasanya populer di kalangan pendidik disini kita lanjut on mengunduh java tanpa intelligent ID nah disini kita nggak menggunakan ID ya kita ini ada alternatif buat nginstal java disini bisa melalui comment from disini kunjungi ada oven JDK lalu set-fet jalankan di comment from terus scriptnya edit di notate nanti ada perpindahan jendela ke jendela kalau pakai ini tapi kita coba ya nah disini tinggal download aja versinya saya coba versi versi yang terbaru aja karena terbaru tinggal di apply ya tinggal kita klik Oh ini katanya situs sebelumnya itu diarahkan ke situs.net Adobe.net kita coba klik nah disini ada yang versi LTS versi yang terbaru tinggal di download nah ini udah pernah kita pernah saya download saya coba install ya disini ada di sini ada di sini ada di sini ada dari01 jdk tinggal di-install aja Click Acee next-next aja biar nggak pusing ya setelah install tapi Nis seke comment rom coba cek java versinya nah ini udah keinstal ya oven JDK versi 17 oven JDK Rantai temurin ini pakai temurin ya kita coba cek environment-nya ya ini kita mengarah ke Java versi berapa kita coba cek kita coba cek Hai baiknya Oh disini udah ada pet otomatisnya dari JDK 17-bit lanjut nah disini kalau prosesor 32-bit Hai dijelaskan disini bahwa 32-bit prosesor di Windows 32-bit bisa diinstal hanya japan JDK 32-bit kalau punya prosesor 64-bit tapi diinstal 32-bit Windows tetap hanya bisa diinstal 32-bit CDK gitu ya terus untuk disini bila punya prosesor 64-bit diinstal Windows 64-bit dia bisa install dua versi JDK yaitu yang 32-bit atau 4-bit kita lanjut nah ini Java 32-bit pada IntelliJ ID 64-bit jika anda mencoba mencoba menjalankan japan 32-bit pada IntelliJ ID 64-bit ah nanti akan mungkin akan muncul pesan error seperti ini seperti yang tadi dilihatin nah IntelliJ ID di situs webnya memberitahu bahwa Wah memerlukan Windows 10 atau 8 versi 64 bit meskipun demikian bisa kita bisa dapat menjalankan IT-nya pada sistem 32 bit di Windows 32 bit maksudnya ini bagian tentang Windows dan japan juga berlaku untuk perangkat lunak lainnya misalnya Anda tidak dapat menjalankan aplikasi akuntansi 64 bit di Linux 32 bit dengan prosesor 32 bit nah ini berlaku buat sistem operasi lainnya jadi kesimpulannya program 64 bit tidak bisa masuk ke sistem 32 bit hanya untuk sistem 64 bit sistem ini maksudnya operating system ya dan program 32 bit bisa masuk kedua operating system yaitu yang 32 atau empat hai 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 ini Java Edison ya Java ada tiga versi itu standar Hai nah ini ada Java Edison ya Java ada tiga versi yang pertama Java standard Edison dan menyertakan semua kode yang Anda butuhkan untuk membuat aplikasi tujuan umum pada komputer biasa saat ini ketika Anda mendengar kata Java hampir selalu mengacu pada Java standard Edition ya Java micro Edison micro Edison berisi kode untuk perangkat tujuan khusus seperti TV printer dan gadget berikut lainnya Java interface Edition pada tahun 99 pengelola Java merilis edisi yang disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan besar peran utama dalam edisi ini adalah kerangka kerja yang disebut enterprise japa bin cara mengelola penyimpanan data di seluruh komputer yang terhubung pada tahun 2017 Oracle meninggalkan Java Enterprise Edition menyerahkannya ke Eclipse Foundation yang menamainya Jakarta kita lanjut ini Java untuk pengembang dan Java untuk konsumen nah ini Java untuk konsumen untuk menjalankan program java yang dibuat orang lain salah satu perangkat yang anda perlukan adalah Java runtime environment JRE tetapi untuk membuat program baru Anda memerlukan lebih banyak alat kumpulan besar alat ini dikenal sebagai Java development kit bahasa pemograman lain memiliki kit pengembangan mereka sendiri dari secara umum salah satunya dari salah satu dari ini disebut SDK yaitu perangkat pengembangan peru perangkat lunak software development kit ya Nah di sini Java berkembang seiring waktu ya ini tipe sejarahnya java ya semuanya dimulai pada Hai ini semuanya dimulai pada tahun 96 dengan JDK 1 berikutnya adalah JDK 1.1 tahun 98 beberapa pemasaran memutuskan orang pemasaran memutuskan Java 2 SA 1.2 angka tambahan 2 cukup membingungkan di waktu itu tapi bukan itu intinya segalanya berjalan terus sampai Java 1.5 berganti nama menjadi Java 5.0 perjalanan dari Java 1.0 ke Java 9 memakai waktu 21 tahun namun pada tahun 2017 Oracle mengubah siklus 6 bulan untuk Java versi baru jadi pada Maret 2018 Oracle merilis Java 10 dan pada September 2018 Oracle merilis Java 11 Java 11 dinyatakan sebagai rilis dukungan jangka panjang LTS yaitu long term apa sistem ya LTS Oracle menjanjikan bantuan dengan Java 11 selama beberapa tahun setelah debut perangkat lunak di tahun 2018 Nah rencana Oracle adalah membuat rilis dukungan jangka panjang setiap 3 tahun setelah Java 11 pada September 2018 rilis jangka panjang berikutnya adalah Java 17 pada September 2021 bulan lalu ya setelah itu Anda memiliki Java 23 pada September 2024 versi LTS ini biasanya kenaikan nomor versinya sebagai sebanyak 6 tingkat Java 11 ke 17 ke 13 dan seterusnya saat IntelliJID menawarkan untuk menginstall Java 19 atau versi yang lebih baru apa yang harus dilakukan nah ini secara umum semakin tinggi nomor versi semakin baik pengalaman Java Anda orang-orang yang mengelola versi Java mempertahankan kebijakan kompatibilitas mundur yang ketat sehingga kode yang anda dan saya tulis tidak rusak seiring waktu aplikasi yang berjalan dengan benar dengan Java 1.0 kemungkinan aktif besar akan berjalan dengan benar dengan Java 17 dengan kompatibilitas mundur pemogram menghindari keharusan menelusuri program lama untuk memperbaiki bug yang disebabkan oleh Java yang baru dirilis Java JDK Oracle memiliki dua versi Java Oracle Open JDK gratis dan open source Oracle JDK terutama untuk perunggunaan komersial perbedaan keduanya terletak pada perjanjian lisensi banyak perusahaan lain memiliki versi Java mereka sendiri misalnya Amazon menerbitkan JDK Open Source bernama Coreto Eclipse Foundation memiliki mesin virtual Java yang disebut Open J9 saat pertama kali menjalankan Intel JID Anda mungkin diminta untuk memilih antara Oracle Open JDK Amazon Coreto Azul Zulu dan rasa Java lainnya produk ini merupakan perhatian perusahaan besar yang menjalankan aplikasi secara masif juggling Java nah ini versi Java dapat hidup berdampingan di komputer yang sama tanpa berkelahi satu sama lain jika Anda memiliki lebih dari satu versi Java Anda baik-baik saja Anda dapat menginstal Java 8, 11, dan 17 Anda dapat menginstal Oracle JDK bersama Amazon Coreto di Windows atau Linux 64 Anda dapat mencampur Java versi 32 dan 64 ini yang tadi environment ya ini jadi kita nggak nggak bentrok disini saya ada versi Java ada versi Java 17 sama 16 disini sebenarnya ada yang versi 8 tapi gimana ya saya lupa coba kita lihat aja di installernya java ini kelihatan saya ada penginstal Java 8 disini terus JDK 16 oh ini JDK nya oh ini JDK nya iya jadi 8 16 sama 17 saya install iya jadi 8 16 sama 17 saya install JDJ ID klik file project struktur pergantian biasanya karena harus gunakan fitur baru di versi Java terbaru iya biasanya setelah kita buat file Java terus ada fitur baru di versi baru yang baru liris kita mau nyobain nih versinya apa fiturnya itu disini kita coba misalnya misalnya ini file project project struktur nah disini project strukturnya tadi saya pilih versi 17 disini tinggal pilih aja versi 16 versi 16 di bawahnya atau ini kan yang paling tinggi 17 contohnya seperti itu saya coba ini ini bisa dilihat versinya ada 16 17 kita bisa mundur bisa maju karena ini versi yang terbaru jadi kita nggak bisa maju lagi gitu dan ini ada detek SDK yang pernah di install versi JDK yang lama kita bisa versi 8 16 17 U chick maju bem gel di inteli달�arlo di memiliki fitur dokumentasi eksternal disini pilih file project struktur di panel kiri pilih SDK di badan utama pilih tab jalur dokumentasi nah ini langkah-langkah dokumentasi eksternal update eksternal masukin link yang baru next html-nya hapus aja kita okein mudah-mudahan jalan kalau view personal documentation Oh iya betul terus lanjut mencari web manual mencari web pencarian istilah kata kunci berdasarkan indeks nama kelas